ketika masuk di bulan sya'ban sunnahnya memperbanyak solat malam solat malam ini jenisnya ada tiga satu qiyamul lail qiyamul lail kalau secara bahasa qiyamul lail itu semua solat malam yang dikerjakan di malam hari qiyamul lail, qiyam, lail, bangun di malam hari ini semua solat di malam hari disebut dengan qiyamul lail tapi secara fiqih kalau kita spesifik ingin bahas qiyamul lail itu umumnya dipahami sebagai solat ditunaikan di malam hari pasca solat isya dan sunnahnya yang tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu jadi sebelum kita tidur antun misalnya mohon maaf apalagi di hari-hari biasa misalnya lelah nih capek belum bisa diduga belum bisa bangun malam tahajud maka anda bisa lakukan qiyamul lail jadi anda setelah solat isya solat sunnah biasanya kami suka biasakan di timur tengah itu begitu solat 4 rakat 6 rakat tutup dengan witir 1 rakat atau 3 rakat kemudian kita istirahat nah jadi poinnya solat yang ditunaikan sebelum kita tidur yang tidak diawali dengan tidur jam berapapun dilakukan disebut apa namanya? qiyamul lail baik beda dengan tahajud kalau tahajud itu ditunaikan setelah kita tidur terlebih dahulu kita istirahat dulu tidur dulu malamnya kemudian bangun tunaikan solatnya baru kemudian tutup dengan witirnya itu yang disebut dengan tahajud mahal? baik tahajud misal ada di koran sorak ke 17 ayat 79 sampai 81 poesi paling kiri di atas sampai agak kepertengahan di antara sementara malam silahkan tunaikan tahajud baik sedangkan qiyamul lail hati-hati ketika dimintakan kita mengerjakan secara umum Allah minta bangun koran serah ke 73 khususnya dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke 20 nah sifatnya apa? lihat sifatnya lihat sifatnya kalau anda belum pernah terbiasa mengerjakan itu ada isyarat di koran jangan banyak-banyak dulu baca bahkan yang ringan-ringan dulu kalau bahasa nabi di hadith riwayat muslim nomor hadith 749 riwayat Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhumah ini salatul laili masna-masna salat malam itu tunaikan dengan minimal dua rakaat dua rakaat di kalau belum terbiasa salat ini jangan dipaksakan papa kita suai sunnah nabi biasa kan supaya kita maksimal seperti nabi langsung 11 rakaat masya Allah besoknya gak salat lagi ini yang repot jadi kata nabi saja itu menyarankan pada kita ayo coba biasakan dulu mulai dua rakaat terus dua rakaat lagi dua rakaat lagi kalau khawatir fajar akan datang mungkin anda bangunnya sedikit terlambat menjelang fajar dapatnya cuma dua rakaat bisa atau anda mulai terbiasa banyak sampai menjelang fajar tutup witir dengan satu rakaat tapi poinnya mulai dulu terbiasakan dengan dua rakaat ayo ayo kalau bisa saya menganjurkan ya ayo biasakan mulai sahabat ini walaupun anda mau tahajud malamnya atau tiba usahakan dulu bangun sebelum tidur kalau bisa sekeluarga pak antum laki-laki jadi imam antum imam misalnya belakangnya istrinya anaknya ayo salat biasakan boleh untuk latihan boleh untuk anda berlatih supaya membiasakan ini supaya tahu juga bacaan dan praktek gak ada masalah karena nabi pun pernah beliau kemudian sholat di belakang diikuti oleh Ibn Abbas untuk mengetahui sholatnya nabi pernah beliau sedang sholat tiba-tiba Ibn Abbas di belakang ditarik oleh beliau disejajarkan oleh nabi SAW sholat apa itu? bukan sholat fardu itu sholat sunnah sholat malam di rumahnya saya itu naikkan dengan 13 rakaat hati-hati ya hati-hati saya sering memberikan masukan bahwa ada orang-orang yang menolak untuk sholat berjamaah di malam hari tapi anehnya menggunakan hadis yang sama untuk kasus yang berbeda misal saf kita kalau kita berjamaah misal imamnya satu dan pasti imamnya satu makmum satu jadi imam satu makmum satu ini safnya sejajar sejajar jadi ini imam ini makmum pernah dengar itu? yang ikhwan laki-laki sejajar kan? hadis apa yang digunakan untuk itu? yang ini tapi tanyakan kembali itu sedang sholat apa nabi? kan bukan sholat fardu itu sholat malam sebagai latihan untuk imam jadi beliau sholat di belakang menjadi makmum kenapa anda bisa mengatakan sholat malam itu gak ada dalilnya itu bin'ah tapi anda mengambil hadis ini untuk mengatakan saf sholat kita sejajar kan aneh anda menggunakan hadis yang sama untuk satu kasus tapi menolak hadis itu kasus yang berbeda padahal pekerjaannya berlangsung sama mereka sedang sholat malam di belakangnya ada makmum disetiajarkan oleh nabi artinya kedua-duanya berlaku hanya persoalannya kapan kemudian nabi mengajarkan itu ya maka dipahami oleh para ulema Ibn Abbas sedang berlatih masih kecil diajarkan bagaimana suasana sholat malam plus dengan bacaannya maka disini disimpulkan anda boleh kalau ingin praktikan sholat malam dengan tujuan bisa membiasakan kepada anak-anak atau kepada keluarga kalau sudah biasa silahkan masing-masing bangun tunaikan mohonkan hajat masing-masing dan sebagainya mengerti sampai sini? baik jadi bapak ibu sekalian lihat hidupkan malam ini ajarkan dan kepada anak-anak lihat bangun malamnya cukup bagi mereka kata Al-Quran baca yang ringan-ringan ringan-ringan aja gak usah banyak-banyak dulu dua rekaat ringan dan ringan ini bisa relatif bagi anak-anak ringan itu rekaat pertama kuluh Allah rekaat kedua misalnya kulang adhu berabil falak atau ini al-falak ini an-nas begitu antum jadi imam hari pertama al-falak kedua an-nas kedua lagi al-falak an-nas besoknya anaknya tanya tah kok al-falak melulu sama an-nas berarti yang nanti bapak tambah empat rekaat ya adhuha dengan alam nasyrah selanjutnya tiga dan empatnya al-falak an-nas dua hari berikutnya empat rekaat tutup dengan mitri naikin lagi bisa relatif kalau nabi ya seringan-ringannya nabi seratus rekaat eh seratus ayat maaf seratus ayat rekaat pertama betul datang kepada nabi kepada sayyidah aisyah di al-bukhari di merhadif 2008 sampai 2012 ini suasana ini yang dihidupkan yang kata mereka keifakan salatu rasulullah bagaimana salat malamnya rasulullah kata sayyidah aisyah jangan ditanyakan bagaimana bagus dan panjangnya bacaan beliau penasaran dari situ berapa malam berikutnya diikuti salat di belakang nabi mashaAllah ternyata luar biasa rekaat pertama bacaannya itu indah khusyuk tenang nyaman enak bacaannya itu seratus ayat kata huthayfal yamani rekaat pertamanya itu seratus ayat jadi kalau berhenti beliau di ayat tertentu terkait dengan doa beliau berdoa dulu ayat surga beliau memohon kepada Allah supaya umatnya masuk surga neraka supaya dijauhkan dari neraka itu indah sekali kadang-kadang kata Abdullah bin Mas'ud pernah lewat daripada itu jadi begitu mengimami rekaat pertamanya seratus ayat al-baqarah lewat ke al-imran al-baqarah 286 ayat al-imran 200 ayat dikira Abdul Mas'ud akan ruku kita nyambung ke An-Nisa An-Nisa 176 ayat lima jus empat halaman di rokaat pertamanya ringannya nabi bisa lima jus empat halaman besoknya ketiganya gak ikutan lagi dan bukan capek dan bukan capek ini sudah biasa mereka kata Ibn Mas'ud saya khawatir selalu berperasangka menduga kapan rukunya ini yang ini atau yang sebelumnya yang ini atau yang ayat mana supaya beliau bisa mengambil itu sebagai sunnah ketika menjadi imam karena sering menebak kayaknya beliau memilih untuk memisahkan sholat di malam-malam berikutnya untuk mengambil kebiasaan sholat dari ajaran nabi tapi poinnya beliau itu tenang nyaman bahkan setiap dua rokaat berhenti dulu duduk sejenak beliau bacakan Masya Allah Allahumma innaki afu lohibbul afu jeda baca lagi jeda baca lagi sesuatu yang dikerjakan dengan tenang nyaman bahkan ada jeda untuk rehat sejenak itu sifatnya sifatnya disebut dengan tarwiha saya ulang tarwiha sesuatu yang dikerjakan dengan tenang santai khusyuh nyaman sifatnya disebut dengan tarwiha kadang-kadang nabi sholat 11 rakaat di tempat Sayyidah Aisyah kadang 13 rakaat di tempat Sayyidah Maimun kalau 11 13 banyak atau sedikit banyak kalau banyak itu disebutnya jama atau tunggal jama baik kalau jama maka ini kita jama katanya dari tarwiha menjadi tarawih di tarawih itu jama dari kata tarawih di tarawih itu itu bukan nama sholatnya tapi nama sifat sholatnya di kata para sahabat sholatnya nabi itu tarawih 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 maksudnya beliau tunaikan dengan tenang nyaman khusyuh bagus ada jeda untuk berdoa ini yang disebut dengan tarawih di nabi itu masya Allah nabi rasul saking tarawihnya 11 rakaat itu kadang-kadang sampai mau subuh tuh tunaikan ini 11 rakaat antum nabi bukan rasul bukan tarawih 23 rakaat pak 7 menit Allah akbar Allah akbar Allah akbar itu bukan tarawih namanya karena itu sebelum kita masuk ke bulan ramadhan kita hidupkan dengan qiyamul lail karena umumnya nanti saat ramadhan akan meningkat ibadah malam khususnya ada yang sholat ada sholat yang umumnya dikerjakan oleh orang itu pasca sholat isya dan sunnahnya sholat apa itu ini umumnya ini walaupun ada yang mengerjakan di malam hari ini tapi umumnya orang kerjakan bangadha isya dan yang mulai kemudian setelah sholat sunnah isya kemudian kerjakan sholatnya nah kalau gak pernah terbiasa mengerjakan itu nanti akan turun naik turun naik tuh gak stabil tapi kalau anda sudah mulai dari syaban anda bangun tunaikan tubuh kita sudah beradaptasi maka masya Allah begitu selesai isya anda sudah otomatis tunggu sholat berikutnya teruskan teruskan kenikmatan dijalankan disitu bahkan itu jadi modal untuk mempertahankan sampai ke pertengahan sampai akhirnya termasuk mohon maaf kalau anda terbiasa bangun malam tunaikan tahajudnya maka masya Allah khususnya 10 hari terakhir 10 hari terakhir ada satu malam yang banyak diburu wakan oleh nabi salallahu alaihi salam sampai-sampai mereka menghidupkan malamnya jadi beristirahat di siangnya malamnya mereka hidupkan demi untuk mendapatkan kemuliaan malam itu apa namanya laylah tuluk kadar kapan munculnya laylah tuluk kadar yang paling singkat malam bukan siang laylah itu malam laylah itu malam laylah tuluk kadar malam malah kadar jadi bukan siang laylah malam laylah layali layl leli laila itu malam ibu leli ibu malam malam laila itu malam laila untuk itu kenapa penting berlatih ini kenapa penting berlatih ini anda hidupkan malamnya disilahkan bangun sholat dimulai-mulai syaban malam-malam syaban bangun silahkan mau awalnya kita sudah kepertengahannya sekarang hati-hati makanya kalau para ulama sudah masuk kepertengahan syaban apalagi menjelang akhirnya itu semakin meningkat mereka amalannya untuk membiasakan diri silahkan anda baca Quran zikir tingkatkan sholat tahajud kiamulailnya dan sebagainya makanya Syekhul Islam dulu temi ya dalam kitabnya Majumufatawa just ke-23 halaman 123 itu menyampaikan Masya Allah termasuk di Attaud ini halaman 444 itu para ulama itu berlomba menghidupkan malam-malamnya apa yang mereka kerjakan sholat-sholat ini ini menghidupkan amalan-amalan sunnah bukan bikin sholat baru bukan jadi mereka bangun tunaikan tahajudnya tunaikan kiamulailnya dan hidupkan malam dengan baca Al-Quran mereka hidupkan ini salah satunya sebagai persiapan menuju bulan Ramadan ini tidak mudah Pak Ibu melayani itu tidak mudah demi Allah saya katakan nanti kalau orang tidak biasa dengan ini dia mulai menurun apalagi nanti 10 hari terakhir kalau saya lihat agak beda antara di Timur Tengah dengan di Indonesia saya sempat agak lama tinggal di Timur Tengah begitu pulang ke sini biasanya agak lain biasanya kalau di sana mereka Ramadan itu misal 30 hari itu umumnya akan memaksimalkan pekerjaan 20 hari pertama untuk mengambil cuti 10 hari terakhir jadi begitu 10 hari terakhir mereka akan buru karena ini tidak setiap hari datang setiap malam tiba jadi mereka akan siapkan maksimalkan 20 hari pertama 10 hari terakhir mereka kemudian ambil cuti maksimalkan untuk menitikaf ya ada berkumpul di Masjid Al-Hara Masjid Andabawi Masjid-Masjid lainnya untuk mengejar ibadah-ibadah tadi makanya mereka selesaikan saya punya kisah yang sangat menarik ini luar biasa keluarga salih suaminya pengusaha tapi Masya Allah itu punya niat yang sangat mulia punya target dengan istrinya berdiskusi saya nanti mau menitikaf saya selesaikan pekerjaan saya 20 hari pertama saya ambil menitikaf target saya bisa menghafal 3 juta Quran Masya Allah dalam 10 hari jadi Bismillah beliau siapkan pekerjaan kemudian diawalkan begitu tiba masanya pamit pada istrinya istrinya pun memberikan ketenangan kalau bahasa kita ini Pak perlengkapannya anak-anak biar saya yang jaga gak usah khawatir saya juga akan berusaha mengakukan yang sama menghafal Quran juga Masya Allah begitu selesai 10 hari itu pulang ke rumahnya suaminya berbinar gembira wajahnya sudah bersih ada luar biasa kegembiraannya yang menyampaikan pada istrinya Alhamdulillah 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 saya sudah bisa menghafalkan 3 juta Quran dalam 10 hari yang tidak bisa saya lakukan sebelumnya karena kesibukan-kesibukannya lain istrinya dengan tersenyum menyambut suaminya dan tidak sepatah kalimat pun keluar dari lisannya karena dia sudah bisa menghafalkan Quran 30 juta dalam 10 hari ini luar biasa anda begitu coba siapkan apalagi yang mau kita lakukan Ramadhan tahun kemarin banyak bolongnya Ramadhan sebelumnya banyak bolongnya dikasih Ramadhan sekarang lagi kita gak manfaatkan juga Antum butuh berapa Ramadhan lagi ayo kita mulai gitu kan ya kita mulai manfaatkan ya suatu saat kan kita akan pulang gitu kan suatu saat akan pulang apakah apa yang mau dibawa kan lumayan itu Antum dapat satu malam aja hidupkan malamnya Lelatul Qadar itu berapa pahalanya? bukan tau dari mana? bukan 1000 bulan bukan? jangan ngarang baik teman-teman bahasa Qurannya khairun min alfishad inna anzallahu fi wa ma'adra kama lelatul Qadri khair khair itu lebih banyak lebih baik jadi bukan 1000 bulan lebih dari 1000 bulan khairun min lebih dari lebih baik dari lebih dari 1000 artinya bisa 2000 10.000 100.000 1.000.000 dan sebagian terserah Allah jadi kalau 1000 saja dikonversi sekitar 80 tahun jadi kalau anda malam ini sholat sholat anda itu sama nilainya dengan 80 tahun sholat tanpa henti anda baca Al-Quran bacaan satu ayat saja anda baca bertepatan dengan malam ini itu sama dengan baca ayatnya 80 tahun tanpa henti ada yang bisa anda baca Quran 1 ayat di 80 tahun tanpa henti 1 hurufnya berapa? 10 kebaikan kalau 1 ayat bisa ada 3 huruf saja itu Masya Allah berapa didapatkan? alif, lamin 3 huruf 3 huruf gitu kan? anda bacakan 3 huruf kali 10 30 ini hari biasa ramadhan tidak berlaku walhasan atau biasyam tariha setiap yang dibacakan di bulan ramadhan kali 10 lagi 10 hari biasa hadisnya kunsi jadi di kitabu siam nanti karangan imam al-bukhari di 30 kali 10 lagi 300 jadi kalau anda baca alif lamim hari ini itu dapetnya 30 tapi kalau anda bacakan di bulan ramadhan kali 10 lagi 300 300 anda bacakan alif lamim setara 300 kebaikan itu baru sekali baca kali 80 tahun tanpa henti berapa dan jarang-jarang ada orang baca koran cuma alif lamim aja alif lamim udah dulu enggak ada mungkin enggak ada lumayan 300 enggak ada kayak begitu setelah kembali cek yasin 200 cukup bener kan? enggak enggak ada dan saya ingin ingin sampaikan teman-teman ya saya tidak tahu ya Allahu'alam bahwa semua sesuai ketetapan Allah dengan kadar Allah dengan segala ajalnya semua orang bisa kembali kapan saja tapi cobalah anda merendung sebentar setiap anda masuk bulan raja bulan syaban itu selalu ada orang-orang baik yang kembali lebih cepat kepada Allah sesuai dengan ajalnya maksud lebih cepat itu dibanding dengan kita sesuai dengan ajalnya silahkan cek syaban kali ini ya seorang muslimah masya Allah masuk islam ya dia belajar dengan baik jadi ustada mengajar kemudian kecelakaan dicipali dengan suaminya anak terakhirnya tapi kan sebab aja kecelakaan apa saja lah yang penting meninggal yang meninggal itu bisa apa saja anda enggak akan tahu mau dimana mau kapan Quran Surah 31-34 tapi poinnya masya Allah coba cek antem dari lahir muslim beliau ben masuk ke islam setelah itu jadi pendakwah pulang dengan keadaan mulia di bulan syaban masya Allah mohon maaf dulu Ahmad Buzambil usia 37 tahun ya dapat pulang di hari kamis bulan syaban ya habis sholat subuh tidak mendapatkan Ramadan sesuai dengan ajalnya barangkali menurut Allah sudah lah kamu ini sudah banyak bekalnya pahalannya sudah banyak ya kan seja'far baca Al-Quran ya kan selesai baca Al-Mu meninggal dunia dalam keadaan yang sangat tenang enggak mendapat Ramadan barangkali menurut Allah dipandang cukup bekalnya kamu sudah cukup sudah selesai pulang bekal kamu banyak ini kamu hadith hidayat yang lainnya macam-macam masih butuh Ramadan tahun ini ini kalau anda diberikan Ramadan tahun ini masih belum anda maksimalkan juga anda butuh Ramadan keberapa lagi dan yang paling aneh itu kita sadar bahwa banyak kurangnya kalau dikatakan majak pahala tidak merasa banyak dosa iya kalau anda sadar banyak dosanya kenapa anda tidak membutuhi pahala untuk menghilangkannya jadi kalau yang dulu-dulu sudah banyak yang sia-sia sisanya jangan disiasiakan lagi kan aneh orang merasa dulu banyak yang sia-sia diberikan kesempatan masih disiasiakan makanya tidak sedikit orang yang nanti menghadap Allah minta kesempatan untuk kembali ada di Quran Surah 63 ayat 9-11 ya Allah berikan kesempatan Allah sejenak ya Allah ya Allah untuk balik lagi mengerjakan awal salih maka itu ini ada kesempatan kita tidak tahu Ramadan dapat atau tidak tapi kita ada di bulan Syahban maksimalkan betul malamnya kita hidupkan silakan baca Quran tidak ada masalah ayat apa saja surat apa saja tidak harus dibatasi mau baca Yasin silakan Al-Baqarah silakan Ali Imran silakan yang tidak tepat itu anda batasi yang benar itu cuma Yasinan misalnya kan baca 3 kali dan sebaik tidak yang lain benar anda mau Yasinan silakan yang lain Bakorohan yang ini Ali Imranan Bukti saya mau baca Yasin Yasinan kalau kamu apa saya Anisaan aja Masya Allah saya Ali Imranan kalau Papa apa Bakorohan Masya Allah ada masalah silakan hidupkan malamnya anda berdikir dan sebagainya ada masalah pokoknya begitulah jadi ini maksudnya dan saya berikan kabar baik saya berikan kabar baik saya mau berakhir kisaran 15 menit lagi mari kita kabar baiknya setiap amalan yang dikerjakan di bulan Syaban itu tidak sekedar dicatat tapi langsung dibawa naik disampaikan kepada Allah oleh para malaikat Allah itu sudah mahat tahu sebelum disampaikan akan dikerjakan setelah dikerjakan semua diketahui oleh Allah tidak ada yang luput dalam pengetahuan ini tapi yang paling penting An-Nasai nomor hadis 2357 ini ketika Usama bin Zaid bertanya pada Rasulullah lihat lima oraka kenapa saya sering lihat anda puasa banyak di bulan Syaban lihat kalimatnya itu adalah bulan yang sering orang lalai untuk mengerjakan amal saleh karena rajab biasanya berangkat ibadah Ramadhan ibadah Syaban mulai istirahat sehingga tidak ada persiapan ke Ramadhan tapi yang paling menarik lihat kalimat setelahnya dan di bulan itu khusus bulan itu itu amalan-amalan itu setiap dikerjakan setiap dikerjakan diangkat disampaikan sebutkan kepada Allah baik disebutkan kencang kayak tadi ataupun tidak itu sama diangkat ya gak apa-apa itu bahasa anak-anak jadi kalau misal kita baca Al-Quran tadi setelah hurufnya berapa 10 kebaikan anda baca di bulan rajab misalnya atau Jum'an al-Tan Jum'an al-akhirah atau di bulan Al-Muharram itu bacaan anda hanya akan dituliskan alif, le, mim 3 huruf, 30 kebaikan dituliskan di kitab anda khusus nanti di akhirat ditampakkan diperlihatkan pada kita pahala kita yang baik diperlihatkan bahkan kitabnya juga ditunjukkan dipegang oleh kita di Quran surah 17 tadi ayat ke 13 sampai 15 ini kitab kamu silahkan baca cukuplah hisab kamu terjadi saat ini sesuai dengan amalan kamu anda pernah baca Quran sekian, sekian, sekian sekian ayat, sekian ayat dituliskan anda pegang tapi demi Allah saya katakan lewat lisan Nabi syaban tidak begitu anda baca Al-Quran misalnya anda bacakan begini alif, la, mim seketika bukan hanya dituliskan tapi disampaikan oleh para malaikat ya Allah sifulan baca surah ini ya Allah sifulan bacakan ini ya Allah sifulan kerjakan ini ya Allah, ya Allah masya Allah itu bermut nama-nama hamba Allah yang beramal disebutkan di hadapan Allah saya, saya, saya mau gambarkan begini ya kalau ada situasi seperti ini saya panggil satu, dua, anak sifulan, sifulan, sifulan maju bapak ibu sekalian masya Allah ini anak-anak yang sangat baik mengerjakan ini mengerjakan ini mengerjakan ini contoh bagi yang lainnya kira-kira senang gak anak itu? senang orang tuanya senang tidak? luar biasa senang jadi bayangkan disebutkan di hadapan manusia saja begitu senang ya? gak usah disebut dituliskan di majalah anda bikin buletin misalnya kan? tuliskan keluarga pelandan begini, begini, begini sebarkan ke masyarakat diketahui masya Allah jadi contoh bagi yang lain senang tidak? senang padahal mungkin itu cuma buletin RT yang bikin anda juga gitu kan? dan sebagainya dibaca di lingkungan sekitaran tapi ada perasaan bahagia disitu ya ketika nama kita disebutkan dalam kebaikan maka bagaimana ketika nama anda disebut di hadapan Allah s.w.t ya Allah sifulan begini ya Allah sifulan begini nah bisanya itu berlomba untuk bisa disebutkan kata beliau fa'ahimbu anjur fa'amali wa naso'im saya sangat bahagia ketika saya disebutkan nama saya diangkat amalan saya saya sedang puasa karena kenapa nabi pilih puasa karena umumnya orang-orang puasa akan cenderung mengerjakan amalan lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak puasa silahkan sunnahnya bisa dikerjakan baca korannya dilakukan dan sebagainya sehingga ketika dikerjakan banyak disebutkan jawa sifulan 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 pertanyaan saya sampai hari ke-13 ini amalan apa yang sudah anda kerjakan sehingga nama anda disebut di hadapan Allah s.w.t itu poin ya jadi teman-teman sekalian ayo maksimalkan ini terakhir saya tutup saya tutup amalan terakhir yang tidak terbatas dengan siang dan malam dan disini perjumpaan kita berakhir untuk pertemuan kali ini namanya adalah sodakah namanya sodakah apa itu sodakah baik kalau tidak tahu katakan saya percepat ini untuk meluruskan pemahaman jangan dipersepsikan sodakah itu harus mengeluarkan uang dari saku diberikan sodakah itu pemahaman yang mesti disempurnakan lihat definisi fikirnya kulu ma'rufin sodakah kulu ma'rufin sodakah ini fokus ya setiap kebaikan setiap kebaikan yang mampu dikerjakan itu nama umumnya disebut dengan sodakah apapun kebaikan yang dimaksudkan jadi setiap kebaikan amal baik yang mampu dikerjakan disebut dengan apa sodakah baik biasanya dibagi pada 3-4 bagian ada yang bisa dilakukan dengan harta kedua bisa dengan tenaga ketiga bisa dengan ide kalau tidak ada ketiganya minimal bisa memperbanyak senyuman kebaikan misal sodakah dalam bentuk harta wujudnya pertama bisa zakat misalnya zakat zakat itu termasuk bagian sodakah ingat nama umumnya sodakah bentuknya apa satu zakat perhatikan ketika anda diperintahkan mengeluarkan zakat maka bahasa qurannya menggunakan kata sodakah quran surah 9 ayat 60 kata Allah sungguh lihat kalimatnya zakat disebut sodakah karena punya kebaikan-kebaikan yang nilainya luas sungguh zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan berikut ketika menyebut zakat disebutkan yang kalimat sodakah untuk menunjukkan bahwa ketika anda berzakat itu ada nilai kebaikan yang luas manfaatnya bagi banyak orang mengerti seperti ini nah artinya apa kalau sudah masuk ke bulan syaban ini nabi menggalakan kita banyak bersodakah itu masya Allah mohon maaf kalau anda sudah punya batasan untuk zakat di bulan ini jangan tunda ke ramadhan keluarkan karena ada pikiran sebagian orang ya nanti aja sekalian ramadhan ya pahalanya lebih banyak lagi dilipat gandakan sehingga zakat yang harus dikeluarkan ditunda dikeluarkan saat ramadhan ini pemikiran yang menurut saya kurang tepat hati-hati hati-hati ya begitu anda tunda-tunda berharap-harap dikeluarkan di ramadhan ternyata satu menit sebelum ramadhan meninggal bisa dan itu belum dikeluarkan dan biasanya sensitif kalau ahli waris tidak tahu itu bagian dari zakat dibagi menjadi warisan itu bencana nanti jadi kalau anda punya kewajiban zakat sifatnya sudah wajib dengan kadar tertentu kemudian di waktu tertentu ya sudah mencapai batas batas waktu haul dan nisabnya ada keluarkan tapi tidak harus mutlak dihabiskan lihat yang mana yang berat mendapatkan sesuai porsinya kalau masih bertahan sampai ramadhan ramadhan nanti disebarkan lagi gak ada masalah tapi disini ketika masuk kewajiban zakat sampai di bulan syakban keluarkan paham baik zakat itu hanya dikeluarkan oleh golongan tertentu ketika sampai masa tertentu dengan batas harta tertentu tapi kadang orang bertanya ya Allah saya belum sampai batas hartanya ke situ tapi saya pengen beramal sole sodako dengan harta dengan apa caranya maka turun yang kedua disebut dengan infak namanya infak infak itu bisa lebih luas ya zakat ada batasannya sampai sekian misalnya 40 juta 2,5% keluar sekian tapi kalau infak tidak anda mau punya banyak mau punya sedikit gak ada masalah ya Quran serah ke 3 al-imran ayat 134 posisi paling kanan sebelah pojok ada orang infak dalam keadaan dia lapang kasih banyak ya dua rumah juga ada masalah punya seribu mau infak masukkan kota berikan orang yang lapar dan sebagainya gak ada masalah silahkan mungkin di jalan-jalan datemukan orang butuh dan sebagainya silahkan galahkan ini infak tapi ini saya mau tekankan sebentar ya infak dibagi dua hati-hati lihat-lihat praktikalnya lihat praktikalnya kadang-kadang suka tidak tepat sini infak dibagi dua satu ada infak wajib di Quran serah keempat ayat 34 posisi paling di sebelah atas infak wajib yaitu infak suami ayah kepada isteri dan anak-anaknya laki-laki telah dilebihkan dari sebagian hamba yang lainnya dan diberi kemampuan oleh Allah untuk mencari infak disingkat dengan nafkah nafkah itu singkatan dari infak jadi ada nafkah wajib infak wajib bentuknya pemberian suami kepada istri atau ayah kepada anak-anaknya nah di bulan syaban pak tingkatkan infak itu pada keluarga jangan senyum dulu masya Allah senyum pulang dari sini masya Allah papa kata ustad adi awas masya Allah besok gak diundang lagi saya hidup lain maksudnya bukan itu bukan konteks uang belanja ditambah bukan konteks disana maksudnya maksudnya mulai anda tingkatkan infak-infak kebaikan di bulan syaban ini terkait dengan persiapan orang-orang coba lihat barangkali istri anda dia punya mukena gak pernah diganti dalam bulan setahun kebelagang jilbabnya anak-anak gak punya pakaian untuk persiapan tarawainya sarungnya kokonya dan sebagainya maka masya Allah cari sekarang anda kumpulkan kemudian berikan pada keluarga adik sini sayang semuanya mama sini masya Allah Allah telah berikan rizki pada kita Alhamdulillah Ramadan tahun ini kita akan mulai tarawai pertama dengan pakaian baru dengan izin Allah insya Allah ini punya adik ya ini punya bapak ya kita semuanya yuk kita nikmati tarawai pertama karena Allah ini rizki dari Allah anda menyiapkan pakaian untuk lebaran aja gitu kan yang ibadahnya sudah gak ada gak ada masalah anda bahagia dengan pakaian baru tapi yang jadi persoalan anda menyiapkan lebaran pakai pakaian baru untuk apa? untuk dilihat siapa yang melihat? orang ya sedangkan anda ibadah yang melihat Allah kenapa anda tidak senang melihat Allah menggunakan pakaian yang baik? ya maksimalkan ya maksimalkan dan kalau mau anda berikan berita pertama itu lima orang ya terutus orang tua di Quran serah kedua ayat 215 posisi paling kanan sebelah bawah masya Allah cobalah sedikit nabung untuk orang tua anda mungkin sudah cukup kirimkan mah ini nanti ya mukena untuk persiapan tanah pertamanya pak ini ya musab yang di rumah kayaknya harus papa gunakan yang ini untuk penyesuaiannya lebih bagus lagi insya Allah carikan cari pahala dari situ ya ada semua dunia difasilitasi kursus ini kursus itu macam-macam kenapa gak ada siapkan untuk hidupkan tahvid di bulan ramadhan kursus dari sekarang perbaiki bacaan investasikan akhirat kita karena cuma menurusan dunia ya perlombaannya kecil non muslim lebih jagoan daripada kita ayo kita perbaiki diri dengan lebih baik lagi insya Allah kan enak saat dihisap pertama kali di hari kiamat dari mana kamu dapatkan harta ini ya Allah dari harta yang paling halal keringatnya pun telah engkau ketahui sebelum hamba menerangkannya kemana engkau keluarkan ya Allah pertama kali yang hamba gunakan adalah sholat menyembahmu ya Rab sarungnya bicara kokonya bicara mulut kebicara karena di kunci tangan bicara kaki bicara semuanya apa gak bangga anda dengan itu masya Allah hisapnya ringan nanti punya pakaian baru digunakan apa kondangan ibu ya masya Allah dari mana kamu dapatkan ya Allah harta yang paling halal kau ketahui keringatnya sebelum hamba sampaikan kemana kamu gunakan kondangan wah biasa kenapa saya undang kamu gak pake mau jawab apa-apa baik ya kalau tidak ada itu gunakan mohon maaf dengan tenaga tenaga infak itu ya sifatnya mohon maaf infak hanya harta saja tapi sodakoh bisa dengan tenaga tidak harus dengan semua dengan uang bulan dari sini ada yang semacam sampah-sampah macam-macam gak harus tunggu panitia itu ambil simpan tempat sampah kadang-kadang ini unik tuh Allah berikan pahala kepada kita kita malah gak pengen sampahnya diperlihatin ketika kita ingin ruang lain mas ini mas ya ini ruangan harus bersih masa mas biasa begitu ambil ayo simpan ke tempat sampah ini buat antum sayang kalau sahabat ambil aja ya sepanjang kaedahnya umum ambil kecuali dengan pekerjaan khusus gitu kan antum ambil simpan dan pahala banyak ide yang terakhir pak mohon izin ya antum kan suka ada di DKM dan sebagainya dan ramadhan itu adalah ladang yang di saat syaban ide kita bisa ditampilkan ya biasanya kan orang rumuskan masjid ini insyaallah nanti imamnya si fulan supaya lebih khusus sholatnya lalu anda usulkan bagaimana ustaz kalau si fulan aja imamnya bacaannya enak yaman di uji ternyata bagus nanti malamnya yang kultum si fulan ustaz bagus ininya dan sebagainya masyaallah begitu dia ngimami orang datang seratus orang khusus sholatnya enak nyaman kemudian yang kultumnya merasakan kenikmatan pahala bertambah demi Allah saya katakan bukan cuma yang mendengarkan anda yang usul ide disitu mendapatkan pahala dari semua orang itu tanpa dikurangi sedikit hadis muslim nomor hadis 1893 siapa yang bisa menunjukkan pada satu kebaikan dikerjakan oleh orang lain dia punya pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit jelas ya dan terakhir kalau gak bisa ketiganya harta gak ada tenaga belum ada ide juga belum punya setidaknya bahagiakan orang lain lewat senyuman senyum anda yang membahagiakan lihat cara menerjemahkannya membahagiakan wajah saudaramu itu sedakah jadi ingat senyum yang membahagiakan bukan senyum buat orang lain jadi kesulitan tingkatan senyum pulang dari sini di jalan senyum jalan sampai rumah dari mana pengajian Ustaz Adi Masya Allah saya yang kena juga disitu jadi orang salah lagi disitu kan tahdir lagi gitu kan jadi sudah sudah jadi bapak ibu sekalian teman-teman itu kita maksimalkan ya dipulang dari sini yuk amalan siang dan amalan malam kita hidupkan termasuk tanpa batasan siang dan malam infak tidak harus uang makanan pakaian juga boleh pakaian boleh makanan boleh dan yang terbaik kita berikan termasuk saya mohon izin ya kalau anda punya sesuatu yang sifatnya hak mushtarok terangkan pada tetangga hak mushtarok itu hak bersama hak bersama ini rumah anda disini rumah tetangga misalnya anda punya tanaman ya misalnya taruh lah apa apel atau rambutan atau mangga ya terus bawa buahnya ke saudara kesamping misalnya kan ke tetangga walaupun tetangga non muslim terima kasih telah menonton